9 Domain God Emperor Season 56, Penuh Arti True Yang Radiant Fire Formation Ketika mereka melihat formasi, mereka semua diam. Ini adalah jalan buntu. Bagaimana mereka bisa melewati formasi ini? Tidak ada jalan keluar. Jika mereka ingin pergi, mereka harus melewati tingkat ketiga dan kemudian menuju ke tingkat keempat. Ada susunan teleportasi lain yang bisa membawa mereka ke tingkat pertama. Jadi jika mereka tidak memasuki level pertama, mereka harus melewati level ini. Jika tidak, mereka akan mati. Pada saat ini, wajah Tian Song Zi dan yang lainnya pucat. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan mengambil risiko. Sekarang, mereka akan mati di sini. Luo Hua melihat formasi api radian yang sejati. Dia tidak berdaya seperti yang lain. Dia melihat formasi dengan serius. Orang asing itu mengerutkan kening tetapi dia sedang berpikir. Matanya berkilat dengan listrik. Pada saat ini, dia tampak sangat menawan. Kecantikannya unik dan istimewa. Kincuan tidak takut dengan formasi ini. Lagi pula, dia memiliki Earth Dragon Flame level 5 di tubuhnya. Dia bisa menggunakannya untuk melawan dan memaksakan jalannya. Panas membuat mereka merasa semakin tidak nyaman. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati jika mereka hanya berdiri di sana dan tidak bergerak. Saudara Mudakin, apa yang harus kita lakukan? Luo Hua bertanya pada Kincuan. Kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Kita hanya bisa melewatinya. Kata Kincuan. Bagaimana? Luo Hua bertanya. Jika Anda memiliki harta elemen api seperti batu esensi api atau batu esensi api, Anda dapat memaksa masuk. Kata Kincuan. Kata-katanya membuat hati orang lain menjadi dingin. Jika mereka tidak memiliki batu esensi api atau harta elemen api, mereka tidak bisa lewat. Jika kamu memiliki harta elemen air atau harta elemen es, kamu dapat memaksa masuk. Kincuan berkata lagi. Yang lain putus asa karena mereka tidak punya. Jika Anda memiliki mutiara penghindaran api, mutiara bermutu tinggi, Anda juga bisa lulus. Kincuan berkata lagi. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Anda tahu kami tidak memilikinya dan Anda masih mengomel. Apakah Anda tidak mencoba untuk menunjukkan bahwa Anda tahu banyak? Tian Song Zi berkata dengan sedih kepada Kincuan. Kincuan meliriknya. Ekspresi Tian Song Zi sangat jelek. Ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, dia tidak senang. Aku tidak berbicara denganmu, kata Kincuan ringan. Huff, kita semua akan mati bersama. Apa masalahnya? Tian Song Zi duduk di tanah. Junior Brother Qin tidak harus mati. Dia memiliki benih api. Selain itu, benih apinya dapat membawa orang ke sini. Luo Hua berkata dengan tenang. Wajah Tian Song Zi menjadi pucat dan dia mulai berkeringat. Dia tersenyum canggung pada Kincuan dan berkata, maaf. Tidak perlu meminta maaf padaku. Tidak perlu, kata Kincuan acuh tak acuh. Saudara Qin, saya pikir saya akan mati karena kata-kata saya. Bisakah Anda memaafkan saya sekali ini? Aku akan minta maaf. Aku akan menebusnya untukmu. Tian Song Zi tidak peduli tentang hal lain sekarang. Kincuan memandangi Tru yang trigram Fire Array. Aku hanya bisa membawa satu orang dalam satu waktu. Kakak, aku akan membawamu ke sana dulu. Kata Kincuan. Song Nan tersentuh tetapi dia tetap berkata, Aku tidak terburu-buru. Ayo ambil nona mo dulu. Ayo pergi. Tidak masalah siapa yang duluan. Lautan api muncul di sekitar Kincuan, mengelilinginya dan Song Nan. Kincuan dapat mengendalikan api naga bumi ke tingkat yang sangat tepat. Itu digunakan untuk mengisolasi Tru yang trigram Fire. Selama seseorang tidak menyentuh benih api dari benih api, tidak akan ada suhu. Benih api naga bumi melawan api trigram yang sejati dan membawa Song Nan ke dalam array api trigram yang sejati. Kincuan telah menemukan rute yang paling cocok di Tru yang trigram Fire Array. Dia dengan cepat keluar dari Tru yang trigram Fire Array. Ini adalah ruang kosong dengan suhu sedang. Melihat array api trigram yang sejati, Song Nan merasakan segudang emosi. Ini seperti melewati gerbang neraka. Dia menatap Kincuan dengan rasa terima kasih. Kakak, tunggu di sini sebentar. Jangan jalan-jalan, kata Kincuan. Lagunan mengangguk. Kincuan kembali ke posisi sebelumnya dan menatap orang asing itu. Aku akan mengirimu. Orang asing itu tersenyum dan menatap Kincuan. Matanya bersinar. Mereka berdua masuk ke Tru yang trigram Fire Array. Orang asing itu memeluk lengan Kincuan. Kincuan ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak mengatakannya. Apakah kamu masih marah padaku? Orang asing itu bertanya dengan lembut. Tidak. Ya, aku bahkan tidak berhak membuatmu marah. Perlakukan saja aku sebagai orang asing. Orang asing itu berkata dengan kecewa. Kamu orang yang pintar. Kincuan berkata dengan lembut. Orang asing itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia memiliki senyum di wajahnya. Kamu menyelamatkan hidupku lagi. Bagaimana aku bisa membalasmu? Jika kamu berbicara lagi, aku akan melemparkanmu ke dalam api. Kata Kincuan. Huff. Pelit. Kakak Kin, tidak bisakah kamu memaafkanku? Orang asing itu tiba-tiba berkata. Kincuan gemetar. Suara centil itu sama sekali tidak cocok dengannya. Juga, itu terlalu tiba-tiba. Dia lebih tua dari Kincuan. Suara genitnya dan caranya memanggilnya membuat Kincuan gemetar. Dia hampir mendorongnya ke dalam api. Orang asing itu sangat ketakutan sehingga dia memeluk Kincuan dengan erat dan tidak ingin melepaskannya. Bicaralah dengan benar, Kincuan terdiam. Namun, orang asing itu terkikik. Itu adalah senyum yang indah dan menawan. Sangat cepat, mereka keluar dari tru yang 3 gram fire array. Kincuan kembali. Kali ini, itu adalah Luohua. Mereka berdua masuk ke tru yang 3 gram fire array. Kakak laki-laki Kin, kamu adalah orang yang tidak mengungkapkan penampilanmu yang sebenarnya. Apa menurutmu kita akan mencapai Nirvana Pool? Luohua tersenyum. Ini baru tingkat ketiga. Sudah seperti ini. Bagaimana menurutmu kita akan mencapai Nirvana Pool? Kincuan menghela nafas. Meskipun Kincuan sedikit percaya diri, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam seribu tahun terakhir, hanya satu orang yang berhasil mencapai Nirvana Pool. Oleh karena itu, meskipun dia sedikit percaya diri, dia tidak yakin apakah dia bisa lulus. Kakak Kin, saya berencana untuk mengikuti Anda sampai akhir. Apakah Anda menyambut saya? Luohua memandang Kincuan dengan penuh arti. Kincuan tertegun. Jika kamu tidak takut mati, maka ikuti aku. Aku punya perasaan bahwa aku akan bisa berendam di Nirvana Pool jika aku mengikutimu. Luohua tertawa. Kincuan mengalihkan pandangannya tanpa mengedipkan mata. Apakah ini benar-benar laki-laki? Dia terlalu mengerikan. Jangan salahkan aku jika kamu mati. Terkadang, aku bisa lewat sendiri, tapi aku tidak bisa membawamu. Kincuan tersenyum. Luohua tersedak dia memelototi Kincuan. Kincuan bergidik. Seorang pria seharusnya tidak memiliki tatapan feminin seperti itu. Luohua tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan jantungnya melonjak. Apa yang dia lakukan barusan? Mereka berjalan keluar dari True Yang Radiant Fire Array. Kincuan keluar lagi. Pada saat ini, Luohua berkata kepada Kincuan, Kakak laki-laki Kin, bisakah kamu membawa Tian Song Si kemari? Kincuan tersenyum. Aku tidak serendah itu. Luohua tersenyum dan menyaksikan Luohua berjalan ke arai api radian yang sejati. Tian Song Zi dan Puncak Beihe. Kincuan tersenyum ke arah Puncak Beihe. Kakak senior, ayo pergi. Kakak Kin, saya pikir. Kakak senior, kita bisa pergi. Kincuan berkata dengan lembut. Kakak Kin, aku minta maaf. Tian Song Zi berkata dengan lembut. Kakak laki-laki terlalu sopan. Aku akan mengirim kakak laki-laki Feng lebih dulu. Kincuan berkata dengan sopan. Puncak Beihe ragu-ragu. Dia memandang Tian Song Zi dengan ekspresi bingung. Mereka bahkan tidak bisa dianggap berteman dengan Kincuan. Sampai batas tertentu, mereka bahkan pesaing. Sebelumnya, kakak laki-laki mereka menentang Kincuan dengan jijik dan muak. Jika dia tidak membawanya, apa yang bisa dia lakukan? Adik laki-laki, ayo pergi. Sudah cukup baik bahwa saudara Kin dapat mengirimmu. Tian Song Zi tersenyum pahit. Kakak senior, Puncak Beihe tidak berdaya. Bab 552. Dia juga mengirim North Krenpik ke sisi lain. Sekarang, hanya Tian Song Zi yang tersisa. Kincuan duduk dan beristirahat. Dia ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tidak ada yang bertanya pada Tian Song Zi dan tidak ada yang mengatakan apapun. Puncak Beihe merasa berkonflik dan ingin memohon pada Kincuan tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia melihat ke arah Nan Yue Song karena dia tahu bahwa Kincuan dan Nan Yue Song adalah saudara angkat. Pada akhirnya, Puncak Beihe bertanya pada Nan Yue Song. Lagi pula, mudah bagi Kincuan untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya dan dia tidak akan puas jika dia tidak mencobanya. Kakak Song, bisakah kamu membantuku berbicara dengan kakak mudakin? Nan Yue Song melihat ke puncak derek utara dan menghela nafas. Sebelumnya, kata-kata kakak senior Tian Song Zi benar-benar berlebihan. Jika kakak kedua masih pergi untuk menyelamatkannya seperti itu, bukankah sepertinya kakak keduaku adalah orang rendahan? Beihe Feng menghela nafas dan berkata kepada Kincuan, Saudara mudakin, saya tahu bahwa kakak senior telah menyinggung Anda di masa lalu. Saya akan meminta maaf atas namanya. Saya akan menamparkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Setelah Anda menyelamatkan kakak senior saya, saya akan membuatnya menamparkan dirinya sendiri sebagai permintaan maaf. Pada titik ini, jika dia tidak mengatakan apa-apa, bagaimana Kincuan akan menyelamatkannya? Jika tidak, seperti yang dikatakan Nan Yue Song, dia akan benar-benar menjadi orang rendahan. Sampai jumpa. Uncak Beihe langsung menamparkan mulutnya sendiri dua kali. Cukup, kata Kincuan. Saudara mudakin, Uncak Beihe memandang Kincuan sebagai antisipasi. Ingat apa yang kamu katakan, aku akan menyelamatkannya. Kincuan berjalan tepat ke formasi api yang li sejati. Dia berencana untuk menyelamatkannya tetapi dia harus membiarkannya menderita. Saat ini, Tian Song Zi duduk di tanah dengan putus asa. Energi di sekelilingnya sangat panas dan karena mulutnya, dia akan kehilangan nyawanya. Dia tidak membenci Kincuan lagi. Jika itu dia, dia juga tidak akan menyelamatkannya karena itu akan membuatnya merasa seperti orang rendahan. Dia adalah seorang jenius dengan status tinggi dan masa depan tanpa batas. Tapi sekarang dia akan mati, dia tidak mau tapi dia tidak punya pilihan. Tidak ada obat penyesalan dalam hidup, dan bencana datang dari mulut. Ada banyak contoh orang yang terbunuh karena mulutnya. Dia tidak menyangka suatu hari nanti, dia akan dibunuh karena kata-katanya sendiri. Dia menghela nafas panjang. Tepat ketika dia akan menerima nasibnya, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berjalan dari perusahaan Pyro. Jantungnya berdetak kencang. Kincuan. Kincuan telah kembali, dia pasti kembali untuk menyelamatkannya. Dia adalah satu-satunya di sini. Dia tidak mungkin kembali untuk menemuinya, karena dia bisa merasakan bahwa Kincuan bukanlah orang seperti itu. Ayo pergi. Kincuan berkata dengan ringan. Terima kasih, terima kasih, Saudara Kin. Tian Songzi berkata dengan penuh semangat. Hanya ketika dia merasakan kematian mendekat, dia menyadari betapa berharganya hidup itu. Sebelumnya, dia telah mengalami penderitaan yang luar biasa. Setiap hari terasa seperti setahun, dan dia berjalan selangkah demi selangkah menuju gerbang neraka. Dia bahkan siap untuk mati, meskipun dia sangat tidak rela. Penampilan Kincuan seperti lampu terang di malam yang gelap. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan emosi. Pada saat itu, dia merasakan banyak hal. Setelah Kincuan membawanya untuk bertemu dengan yang lain, Puncak Behe mengatakan beberapa patah kata kepada Tian Songzi. Tian Songzi tidak ragu. Dia berjalan di depan Kincuan dan menamparkan dirinya sendiri. Maaf, kamu memberiku hidupku. Di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja. Bahkan jika kamu menginginkan hidupku, aku tidak akan cemberut. Tian Songzi meminta maaf dengan serius. Kincuan melambaikan tangannya dan tersenyum, Oke, kita akan menyerang. Semuanya besiaplah. Kali ini, itu bukan formasi aray. Setelah berbelok di sudut lorong, Ada peti mati besar berwarna hitam pekat tergeletak di sana. Sungguh aneh dan menakutkan, Membuat tubuh seseorang terasa dingin. Yang paling. Peti mati itu terbuat dari logam dan terbuka sendiri. Hong. Tutupnya langsung pecah berkeping-keping. Kincuan menyipitkan mata. Ini hanya lapisan ketiga, Jadi seharusnya tidak terlalu kuat. Seseorang duduk. Itu adalah mayat kuno. Jieji. Itu adalah seorang pria. Dia kurus seperti tongkat dan matanya cekung. Tidak ada warna di matanya. Ini adalah boneka, Tapi terbuat dari mayat. Apalagi itu adalah mayat seorang seniman bela diri yang kuat. Legenda mengatakan bahwa jika seorang dalang yang kuat memperoleh mayat dewa dan memurnikannya menjadi boneka, Kekuatannya bahkan bisa melampaui mayat dewa ketika masih hidup. Inilah betapa mengerikannya para dalang. Mayat ini adalah boneka khusus dari formasi. Itu digunakan untuk menjaga bagian di belakangnya. Di belakangnya adalah formasi teleportasi ke lapisan keempat dan lapisan pertama. Mayat kuno ini adalah tingkat raja, tetapi kincuan dan yang lainnya tidak berani ceroboh. Memadamkan. Lengan mayat kuno ini sangat panjang, hampir mencapai lututnya. Kuku jarinya yang hitam seperti pisau, panjangnya setengah kaki, memancarkan cahaya dingin. Mayat kuno menyerbu langsung ke arah puncak bango utara. Kecepatan itu bahkan mengejutkan kincuan. Puncak Beyeh juga kaget, tapi dia tidak mundur. Dia menusuk dengan pedangnya. Ucat. Yang mengejutkan semua orang adalah ketika pedang itu menusuk mayat kuno itu, itu menghasilkan suara logam. Pada saat ini, tangan mayat kuno itu diam-diam mengusap tenggorokan puncak Beyeh. Tangan itu tiba-tiba berubah menjadi tulang putih yang mengerikan. Kincuan menyipitkan matanya. Ini adalah tangan tulang putih. Tangan ini tidak hanya tajam, tetapi juga sangat beracun. Setelah dipukul, bahkan jimat pengganti tidak akan berguna. Jimat pengganti dapat menyelamatkan nyawa seseorang di sebagian besar waktu, tetapi sebagian besar tidak berguna. Pada saat ini, Kincuan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Cakar naga dewa Fajra. Dia langsung menamparkan. Raungan naga bergema di langit. Cakar naga ilahi Fajra yang besar bersiul di udara. Bang! Suara memekakan telinga terdengar. Mayat kuno didorong kembali. Salah satu lengannya dihancurkan oleh serangan Kincuan. Kincuan sangat puas dengan serangannya. Dengan baik. Sambaran petir langsung mengenai mayat kuno itu. Pada saat ini, Kincuan memikirkan sesuatu dan langsung menyerang. Serangan ilahi. Dengan baik. Ledakan. Mayat kuno itu runtuh. Serangan vitalitas yang kuat adalah musuh dari mayat kuno. Dengan Dao of all creation, tidak ada gunanya bahkan jika mayat kuno itu dua kali lebih kuat. Setelah melewati lantai tiga, Puncak Behe dan Tian Song Si memilih pergi. Mereka mengucapkan terima kasih berulang kali sebelum pergi. Nan Yue Song memandang Kincuan dan ragu-ragu. Kakak kedua, aku hanya akan menjadi beban jika aku mengikutimu. Aku akan pergi. Kincuan ragu-ragu dan mengangguk. Oke. Kincuan tidak tahu apakah dia bisa mencapai akhir. Akan ada banyak bahaya dan kesulitan akan meningkat. Ini hanya lantai tiga. Sulit membayangkan betapa berbahayanya hal itu selanjutnya. Bukan ide yang buruk untuk pergi. Kincuan memandang Luo Hua. Luo Hua menggelengkan kepalanya, hanya lantai tiga. Mari kita tunggu dan lihat. Orang asing itu memandang Kincuan, aku tidak akan pergi. Apakah kamu sudah memikirkannya? Kincuan menatap mereka dan berkata. Ayo coba dua lantai lagi. Luo Hua berpikir dan berkata. Ketiganya berjalan ke formasi teleportasi ke lantai empat. Memadamkan. Lautan yang luas. Saat ini, mereka bertiga langsung tiba di sebuah pulau kecil. Mengelilingi mereka adalah lautan tak terbatas. Formasi ilusi. Bab 553. Kincuan terkejut. Karena ini adalah formasi Kansui. Kincuan melihat medan sekitarnya. Ada sebuah gunung kecil di pulau itu. Dia dengan cepat pergi dan mulai mengatur formasi. Formasi penyerapan gerbang naga. Kincuan memiliki banyak bahan. Menggunakan gunung sebagai dasarnya, dia dengan cepat membentuk gerbang naga dan mulai mengatur formasi. Segera, mereka akan menghadapi gelombang besar. Apalagi airnya bukan air biasa. Jika mereka memiliki mutiara penghindaran air bermutu tinggi atau harta karun atribut air, mereka akan dapat melewatinya dengan aman. Bahkan jika mereka memiliki benih api, mereka tidak akan mampu menahannya kecuali benih api mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ledakan. Di kejauhan, gelombang besar membubung ke langit, langsung menenggelamkan awan di langit. Gelombang besar itu lebih mirip naga air, sangat besar dan ganas, menyebabkan mereka bertiga merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kekuatan dunia ini terlalu menakutkan, lima elemen esensi juga sama menakutkannya. Kincuan memperkuat formasi lagi. Dengan dukungan tubuh tiran yang luar biasa dan batu mata formasi binatang suci, Kincuan yakin bahwa formasinya dapat menahannya. Jika tidak bisa menahannya, tidak mungkin bagi siapapun di bawah tiar kaisar untuk mencapai tingkat ke-9. Bagaimanapun, ini hanya level ke-4. Gemuruh. Ombak besar di laut sekitarnya naik turun dan mulai mendekati pulau. Aura besar perlahan menyebar. Kincuan dan dua lainnya menemukan tempat di tengah gunung kecil. Ledakan. Gelombang besar yang bisa menenggelamkan pulau itu menerjang. Namun, begitu memasuki pulau, fenomena aneh terjadi. Hantu besar gerbang naga muncul, disertai raungan naga yang samar. Deru itu dalam dan rendah, seolah-olah akan menembus langit. Kemudian, ombak besar yang bisa menenggelamkan pulau itu tersedot oleh hantu gerbang naga. Luohua dan Moren tercengang. Mereka dikejutkan oleh gelombang besar. Pada saat ini, mereka memandang Kincuan sambil tersenyum. Mereka bukan orang biasa. Secara alami, mereka tahu betapa kuatnya formasi ini. Untuk dapat membentuk formasi yang begitu kuat, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Kincuan memiliki pencapaian yang luar biasa dalam formasi. Untuk menantang pagoda Tiandu, seseorang harus memiliki master ararai yang kuat. Gemuruh. Dari segala arah, gelombang besar terus menyerang pulau itu. Tapi tidak peduli berapa banyak yang datang, formasi penyerapan gerbang naga dengan mudah menyedot mereka. Ini berlanjut selama satu jam. Kemudian, semua orang menghela nafas lega. Pada saat ini, bayangan hitam besar muncul di kejauhan. Itu berenang dengan cepat di air. Sangat besar. Panjangnya ratusan meter, bahkan mungkin lebih. Kincuan menyipitkan mata. Dia terkejut. Itu basi. Ularba adalah binatang ganas yang menakutkan. Itu sangat berbisa dan ganas. Selain beberapa binatang ganas khusus, pada dasarnya tidak ada keberadaan yang berani memprovokasi ularba. Ularba itu hitam dan berkilau, dan seluruh tubuhnya seperti berlian. Tubuhnya sangat besar, dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya dipenuhi racun, dan memiliki taring berbisa yang mengerikan. Begitu menelan atau menggigit seseorang, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkan mereka. Kincuan tidak berani ceroboh. Basi ini menakutkan, tapi dia tahu itu tidak nyata. Paling tidak, itu tidak menakutkan seperti basi yang asli. Lagi pula, basi yang asli bisa dengan mudah membunuh seorang raja. Formasi Lima Elemen Budha Suci Setelah Kincuan menggunakan formasi Lima Elemen Budha Suci, dia merasa jauh lebih nyaman. Kemampuan pertahanan formasi Lima Elemen Budha Suci sangat kuat, dan itu adalah yang ilahi. Itu memiliki resistensi yang tinggi terhadap kejahatan dan racun. Dengan fisik yang kuat, batu mata arai binatang suci, dan budha emas, manfaat sebenarnya dari formasi Lima Elemen Budha Suci bahkan lebih besar daripada senjata dewa. Hasil Membawa serta gelombang besar, basi yang besar menyerbu ke arah Kincuan dan yang lainnya. Itu menutupi langit dan menutupi bumi, momentumnya menakutkan. Telapak tangan yin yang hebat, pedang pemecah surga. Kincuan segera memadakan pedang yang sangat kuat dan bergegas ke langit untuk menemui bas serpen yang besar. Mereti Sebuah sambaran petir menyambar, bersama dengan bunga berwarna-warni. Bunga lima warna. Ini adalah serangan bunga yang jatuh. Pada saat yang sama, dia menggunakan Hundred Flowers Zero. Seketika, basi daset yang besar kehilangan banyak vitalitasnya. Ledakan. Basi daset menghilang. Formasi juga menghilang. Ini normal. Kalau tidak, tingkat keempat sangat menakutkan. Tidak ada cara untuk bermain dengan level selanjutnya. Apa yang muncul di depan mereka adalah area berasap. Asapnya beracun dan tanahnya hitam. Itu sangat sunyi. Sekali melihat dan mereka tahu bahwa ini adalah area yang berbahaya. Aku punya mutiara pemaksa racun. Apakah itu berguna? Kata Luo Hua. Saat dia mengatakan itu, Luo Hua mengeluarkan mutiara seputih salju yang sebesar kepalan tangan. Itu memancarkan cahaya suci yang hanya bisa menutupi Luo Hua saja. Ketika Kincuan melihatnya, matanya berbinar, biarkan aku memegangnya. Luo Hua tidak ragu dan memberikannya pada Kincuan. Mutiara ini adalah mutiara pemaksa racun. Kincuan menggunakan kekuatan suci tubuhnya untuk mengaktifkannya. Seiring dengan formasi, itu bisa meningkatkan efek mutiara beberapa kali. Mutiara itu ada di tangan Kincuan. Halo suci menyebar hingga 2 meter. Jangan tinggalkan halo, kata Kincuan. Orang asing itu memeluk lengan Kincuan dan menempel di dekatnya. Luo Hua ada di sisi lain Kincuan, tapi sepertinya ada beberapa di luar. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku akan berkorban. Aku akan menyatakan bahwa aku tidak tertarik pada laki-laki, tidak peduli betapa cantiknya kamu. Kincuan berkata dan merangkul bahunya. Seolah-olah mereka adalah saudara. Tubuh Luo Hua bergetar. Kita semua laki-laki. Jangan terlalu gugup. Aku tidak tertarik padamu. Dua laki-laki bahkan tidak tahan. Aku tidak bisa membayangkan adegan itu, Kincuan berkata seolah dia telah banyak berkorban. Luo Hua terdiam dan menundukkan kepalanya. Kincuan mencium aroma yang samar dan menggoda. Kakak Luo, apakah kamu suka menggunakan bedak wangi? Bukan urusanmu. Luo Hua mendengus. Orang asing itu memandang Luo Hua dengan tatapan yang dalam. Begitu saja, mereka bertiga melewati formasi Poison Bewildering. Di depan mereka adalah formasi teleportasi lantai lima. Ada juga formasi teleportasi yang mengarah ke lantai pertama. Setiap lantai memiliki formasi teleportasi yang mengarah ke aulah lantai pertama. Berdiri di sana, Kincuan menatap Luo Hua dan orang asing itu. Saudara mudakin, apakah Anda masih ingin melanjutkan? Luo Hua tersenyum dan menatap Kincuan. Kincuan tersenyum. Saya akan melanjutkan. Saya akan berendam di kolam nirvana atau mati. Huff. Aku tahu kamu percaya diri. Aku akan mengikutimu. Oke. Luo Hua tersenyum. Pilih hidup dan matimu sendiri. Jika kita semua mati, jangan salahkan aku. Atau lebih tepatnya, jika kamu mati dan aku tidak mati, jangan salahkan aku juga. Kincuan tersenyum. Lagi, Huff. Aku tidak takut. Kata Luo Hua. Kincuan merasa aneh. Nada suara Luo Hua ini aneh. Jika itu seorang gadis, itu mungkin lebih cocok. Orang asing itu memandang Kincuan. Aku juga ingin mengikutimu. Kamu memilih jalanmu sendiri. Jika kamu sudah membuat pilihan, ayo pergi. Kincuan menggelengkan kepalanya sedikit dan memimpin jalan ke formasi teleportasi. Formasi teleportasi yang menuju ke lantai 5. Luo Hua dan orang asing itu juga berdiri di atas formasi teleportasi. Lantai 5. Setelah beberapa saat linglung, mereka bertiga berdiri di lantai 5. Suasana di sini sangat mencekik. Apa yang masuk ke mata mereka adalah gunung emas. Itu sangat menyelaukan sehingga mereka tidak bisa melihat ujungnya. Bab 554 Bang! Teriakan Kincuan membuat Luo Hua dan Moren terbangun. Mereka hampir tersesat sekarang. Bahkan ketika mereka melihat gunung emas tak berujung ini, mereka terkejut. Ini adalah formasi keinginan logam 5 elemen. Sebelumnya, ada formasi api yang li sejati, formasi bukit air, dan sekarang formasi keinginan logam 5 elemen. Jika tidak ada yang salah, dua lainnya akan muncul juga. Luo Hua dan Moren kembali sadar. Mereka menyadari kesenjangan antara mereka dan Kincuan. Mereka hampir tersesat dalam formasi keinginan logam 5 elemen ini. Jieji. Suara yang tidak menyenangkan terdengar dan sesosok muncul di hadapan mereka bertiga. Itu adalah seorang pria yang mengenakan gaun putih. Dia pria jangkung, tapi dia mengenakan gaun seputih salju. Dia memiliki dua kepang hitam dan dua bunga merah besar. Wajahnya sangat jelek. Kedua lubang hidungnya mengarah keluar. Bibirnya sangat tebal tetapi sangat pendek. Giginya terlihat, dan mulutnya tajam dan seputih salju. Matanya kecil seperti mata tikus tetapi bersinar dengan cahaya yang aneh. Tubuh Kincuan menegang saat melihat pria ini. Tidak mudah untuk mencapai level kelima dengan kecepatan ini. Kincuan juga melihat beberapa petunjuk. Pria ini memperoleh warisan tikus intan. Tikus intan adalah spesies yang bermutasi dan merupakan eksistensi tertinggi di antara tikus. Di zaman kuno, dikatakan bahwa ada sebuah eksistensi yang melampaui monster Tyrk. Tikus intan memiliki tubuh harta karun dan merupakan binatang harta karun yang pandai dalam dao emas. Pria yang bukan laki-laki atau perempuan dan mengenakan pakaian menjijikan ini mendapatkan warisan tikus intan. Pantas saja dia bisa mencapai level kelima dengan begitu cepat. Setelah mendapatkan warisan tikus intan, dia seharusnya mendapatkan tikus berlian harta karun beserta warisannya. Luohua, aku sudah lama menunggumu di sini. Suara tidak menyenangkan pria itu terdengar. Menungguku, siapa kamu? Kenapa kamu menungguku? Luohua bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya punya satu hobi. Aku suka pria, pria tampan. Ikuti aku dan aku akan menjadikanmu pria paling bahagia di dunia. Pria jelek itu berkata dengan serius. Kincuan terkejut. Pria paling bahagia. Bagaimana dia bisa bahagia? Luohua menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka laki-laki. Aku bisa menjadi seorang wanita. Lihat pakaianku. Pria itu berkata seperti seorang gadis. Kincuan tertegun. Hanya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri dia akan tahu betapa mengejutkannya itu. Luohua juga tercengang. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak menyukaimu. Tetapi saya menyukai anda. Pria itu terkekeh. Itu masalahmu. Lebih baik kau tidak menggangguku. Luohua mengerutkan kening. Luohua, selama kamu laki-laki, kamu hanya bisa menjadi milikku selama sisa hidupmu. Bahkan jika aku kehilangan nyawaku, aku akan memilikimu. Pria itu menatap Luohua dengan tatapan penuh gairah. Kincuan sadar kembali setelah beberapa lama. Orang ini menyukai pria, dan dia menyukai pria cantik pada saat itu. Jika Luohua adalah seorang pria, dia pasti akan sangat tertarik padanya. Luohua mengerutkan kening, aku merasa jijik saat melihatmu. Kuharap kamu bisa menjauh dariku. Kincuan tidak bisa menahan tawa. Luohua menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Tanpa izinku, tidak ada yang bisa melewati formasi keinginan logam lima unsur ini. Pria itu terkekeh. Tikus intan bagus di jalan emas. Pria yang mewarisi tikus intan secara alami seperti ikan di air. Apalagi ada tikus intan. Saudara mudakin, apa yang harus kita lakukan? Kata Luohua kepada Kincuan. Kita sama-sama laki-laki. Mengapa kamu tidak mengorbankan dirimu sendiri? Kincuan mencoba bernegosiasi. Pergilah. Kamu juga cukup tampan. Kenapa kamu tidak pergi? Luohua berkata dengan marah. Dia menyukaimu. Bahkan jika dia mati, dia akan mendapatkanmu. Pria menyukai pria karena itu cinta sejati. Dia sangat mencintaimu. Kincuan berkata dengan serius. Bisakah kamu tidak membuatku jijik? Jika kamu membuatku jijik lagi, aku. Luohua tidak tahu bahwa dia sedikit feminin sekarang. Apa yang salah denganmu? Kincuan merasa semakin aneh. Sebenarnya aku suka laki-laki juga. Tapi aku suka laki-laki seperti dia. Luohua tiba-tiba berkata kepada pria di depannya. Dia menunjuk ke Kincuan. Kincuan hampir mati tersedak. Dia mencoba untuk mengalihkan masalah ke orang lain. Namun, pria di depannya memandang Kincuan. Matanya dipenuhi dengan kegilaan dan kecemburuan. Kincuan hampir mengutup dengan keras. Dia menatap Luohua. Luohua benar-benar menatapnya dengan menggoda. Kincuan merasa bahwa dia sedikit kacau hari ini. Dia benar-benar berkelahi dengan orang cabul lain untuk seorang pria. Berat, kamu telah memutuskan untuk bertarung denganku demi Luohua. Pria itu menatap Kincuan dengan dingin. Tidak, tidak. Maksudku bukan itu. Aku tidak suka laki-laki. Kincuan berkata dengan lemah. Orang asing itu hampir tertawa terbahak-bahak. Luohua menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Junior Broterkin, bisakah kita bergandengan tangan untuk menghadapinya? Ini masalah hubunganmu. Tidak baik aku ikut campur. Kincuan berkata dengan ragu-ragu. Pergilah ke neraka. Aku juga takut pada orang seperti ini. Dia terlalu menjijikan. Kamu harus bergandengan tangan denganku. Jika tidak, kita tidak akan bisa menembus formasi keinginan logam lima elemen ini. Luohua tidak terlalu peduli dan berkata langsung. Huff, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pria itu melambaikan tangannya. Seni ilahi arsenal yang ajaib. Mencicit. Kemudian, tikus emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya. Ada yang sebesar sapi, ada yang sekecil kepalan tangan bayi. Tikus emas ini tidak bisa diremehkan. Mereka bisa menggigit baja dan menggigit batu seperti tahu. Buka formasi. Formasi lima elemen Buddha suci. Posisi dewa tujuh bunga. Binatang macan tutul naga, beruang naga emas bumi besar, marten salju bermata tiga, babi sembilan kehidupan. Luohua tidak berani ceroboh. Namun, dia ragu apakah akan memanggil Golden Fur Monkey. Jika dia memanggilnya, identitasnya pasti akan terungkap. Memiliki dua identitas bukanlah masalah besar. Namun, itu tetap akan membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak hanya memiliki satu binatang. Dia punya beberapa lagi. Hanya saja dia tidak bisa menggunakan Golden Fur Monkey dan Dragon Elephant. Krusa spiritual lima elemen. Anjing neraka berkepala tiga. Krusa spiritual lima elemen hanya setinggi satu meter. Itu sangat tampan. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya spiritual. Ini adalah binatang spiritual. Itu milik tipe lain dari Treasure Beast. Namun, itu tidak bisa berburu harta karun. Itu bagus dalam menyerang dan mahir dalam lima elemen. Itu mirip dengan Crystal Beast. Anjing neraka berkepala tiga panjangnya tiga meter. Seluruh tubuhnya merah menyala. Itu memiliki tiga kepala besar dan enam mata. Ia menatap tajam ke depan. Menurut legenda, anjing neraka berkepala tiga adalah keturunan dari anjing neraka berkepala tiga. Anjing neraka berkepala tiga adalah binatang buas yang kuat yang menjaga gerbang neraka. Bahkan dikabarkan bahwa anjing neraka berkepala tiga adalah binatang abadi atau binatang ilahi. Kincuan juga terkejut. Anjing neraka berkepala tiga dan rusa spiritual lima elemen ini adalah binatang buas yang kuat. Ibu kota Luohua sangat kuat. Selain monyet bulu emas dan gajah naga, dia tidak tahu apakah dia memiliki binatang jinak yang kuat lainnya. Ria di seberangnya juga terkejut dengan formasi Kincuan. Bunuh saja orang itu. Jangan takut pada tikus-tikus ini. Berhati-hatilah dengan tikus baja emas. Kata Kincuan. Mencicit-mencicit. Tiba-tiba, tikus emas yang tak terhitung jumlahnya membentuk semburan emas dan bergegas menuju Kincuan. Itu bergegas menuju formasi lima elemen Buddha suci. Segel Fajra Gunung Buddha. Kincuan mengulurkan tangannya dan membentuk segel. Sebuah gunung emas runtuh. Itu menabrak ke arah depan. Namun, itu tidak mengenai bagian depan. Bab 555. Jika Kincuan tidak memiliki mata emas, dia tidak akan percaya bahwa tikus emas seukuran kepalan tangan di depan adalah tikus intan. Segel Fajra Gunung Buddha tidak berani berada di depan. Jika tidak bisa memblokir tikus intan, formasi akan rusak. Kincuan tidak takut pada tikus intan. Binatang naga macan tutul bisa menahannya. Bahkan jika tikus emas yang tersisa berkumpul bersama, mereka tidak akan dapat menghancurkan formasi Buddha sage lima elemen. Ledakan. Pada. Dragon Leopard bis keluar dari formasi dan menahan Diamond Rat. Kedua binatang itu mulai berkelahi. Segel Fajra Gunung Buddha memblokir tikus emas yang tak terhitung jumlahnya. Memadamkan. Mata pemuda jelek itu berbinar dan dia melambaikan tangannya. Formasi pengembalian 10.000 esensi. Sua. Array emas besar menyelimuti dia dan tikus emas. Kemudian, percikan emas terbang keluar dari tubuh tikus emas dan memasuki tubuh pemuda jelek itu. Jiji. Tubuh pria itu tiba-tiba bertambah sepertiga. Tubuhnya berwarna emas dan lapisan baju besi emas muncul. Suara yang keluar dari mulutnya adalah suara tikus intan. Matanya juga berubah menjadi emas. Memadamkan. Dia menyerang formasi lima elemen sage Buddha. Segel penindasan bodi tertinggi. Kekuatan abadi mata dewa. Gatai Immortal Might menyapu. Kemudian, Kincuan melonjak ke langit dan menghancurkan telapak tangannya. Ledakan. Sembilan langkah melawan surga. Kincuan menamparkan lawan dan melangkah ke udara. Cakar naga ilahi berlian. Mengaum. Pemuda itu ditutupi baju besi emas. Dia tampak seperti tikus berlian raksasa. Setelah ditampar oleh Kincuan, dia sepertinya tidak terluka sama sekali. Dia terus menyerang ke depan dan mengeluarkan teriakan tajam. Ceritan menembus logam dan bebatuan retak. Bang. Suara gigi mati rasa menyebar ke segala arah. Pasir dan batu terbang ke langit. Kincuan berdiri di singgah sana emas. Kekuatan cakar naga ilahi berlian bisa dikatakan sebagai serangan paling ganas di Kincuan. Gigi. Pria muda itu didorong mundur, dan sebuah retakan muncul di tubuh emasnya. Kincuan dalam hati terkejut. Kultifasi lawannya cukup bagus, tapi sayangnya, Kincuan tidak takut pada siapapun di bawah Emperor Realm. Terlalu sulit bagi siapapun di bawah alam kaisar untuk tetap tidak terluka di bawah cakar naga ilahi Fajra yang berkekuatan penuh Kincuan. Kincuan sangat puas dengan Golden Divine Dragon Klaw miliknya. Meskipun dia hanya berhasil meninggalkan bekas di tubuh lawannya, dia melakukannya di bawah perlindungan baju besi emasnya dan formasi konvergensi energi segudang. Kejutan pemuda itu tak terlukiskan. Melihat retakan di tubuhnya dan sedikit rasa sakit di tubuhnya, dia menjadi penakut. Tubuh berliannya hampir tak terkalahkan di bawah Marsial Monarch Realm karena tidak ada yang bisa menembus pertahanannya. Namun, dia tidak mengharapkan penguasa manusia langit ketujuh di bawah alam Raja Beladiri untuk dapat menghancurkan tubuh berliannya. Jika ini terus berlanjut, tubuh berliannya akan pecah beberapa kali lagi. Sosok Kincuan melintas saat dia mengeksekusi sembilan langkah menentang surga. Dia mengulurkan tangannya dan memukul cakar naga facra ilahi. Jantung pemuda itu berdetak kencang, tapi sudah terlambat untuk mengelak. Dia hanya bisa mengulurkan tangannya dan menyerang dengan cakar emas. Cakar pembelah bumi. Bang! Terjadi tabrakan tumpul. Cakar naga ilahi emas menghancurkan cakar emas dan memukul tubuh pemuda itu lagi. Suara mendesing. Kali ini, tiga retakan lagi muncul di tubuhnya. Pemuda itu mengambil kesempatan ini untuk terbang mundur. Di belakangnya adalah formasi keinginan logam lima unsur. Aku tidak bisa membiarkan dia mundur ke dalam formasi. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Aku harus membunuhnya di sini. Pembalikan tujuh bintang. Kincuan tiba-tiba bertukar tempat dengan pemuda jelek di udara. Pada saat yang sama, dia menyerang dengan falling flowers. Ratusan bunga tabu. Suara mendesing. Lautan bunga menjebak Fang Zheng Hai. Bunga caotik menyihir mata. Di lautan bunga ini, kecepatan seseorang berkurang setengahnya. Selain itu, seseorang tidak dapat menggunakan teknik atau kemampuan gerakan khusus. Ini adalah tempat terlarang. Mereti. Sebuah sambaran petir dengan aura spiritual muncul dan menghantam tubuh pemuda jelek itu. Pemuda jelek itu ketakutan sekarang. Wajahnya menjadi pucat. Siapapun di bawah rilem Marsial Monarch tidak akan dapat melarikan diri dari serangan bersama Kincuan, bunga jatuh, dan orang asing. Rawa bumi hebat. Snow Jade Martin bermata tiga tiba-tiba membuka mata ketiganya. Kemudian, sebuah terowongan gelap gulita terbentuk. Pusaran air yang mengerikan muncul dan menelan pemuda jelek itu. Mata neraka ditutup. Kemudian, Kincuan, bunga jatuh, dan orang asing semuanya tercengang. Kemana mata neraka membawa pria itu? Apakah benar-benar ada neraka? Atau apakah itu tertelan? Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia tidak ingin memikirkannya lagi. Setelah menjadi binatang jinak Kincuan, kekuatan Martin Salju Giok bermata tiga jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Dengan dukungan posisi Dewa Tujuh Bunga dan Formasi, itu bisa meningkatkan kekuatannya sekitar sepuluh kali lipat. Suara mendesing. Kincuan menggunakan Chaos Furnace untuk menjebak tikus berlian. Tikus berlian binatang harta karun. Hal kecil ini bagus. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Pada saat ini, tikus intan tidak memiliki tuan. Itu terjerat oleh Dragon Leopard Beast dan tidak bisa melarikan diri sama sekali. Binatang macan tutul naga tidak lebih lemah dari tikus intan. Ditambah dengan fisik Kincuan, posisi Dewa Tujuh Bunga, dan Formasi, Kincuan jauh lebih mudah untuk menangkapnya. Jika tidak, Kincuan hampir tidak mungkin menangkap tikus intan sendirian. Bersamaan dengan hilangnya pemuda jelek itu, tikus emas lainnya juga menghilang. Bagaimanapun, itu adalah tentara kacang ajaib. Kincuan memotong jarinya dan menjinakannya. Dia dengan cepat mencapnya dan berhasil dalam waktu singkat. Kincuan tersenyum. Ini bisa dianggap sebagai panen dari Menara Tiandu. Bahkan jika dia tidak bisa berendam di kolam Nirvana, itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Orang harus tahu bahwa Treasure Beast Diamond Rat tidak kalah dengan Dragon Leopard Beast. Falling Flowers memandang Kincuan dengan iri. Orang asing itu sama. Bagaimanapun, ini adalah Treasure Beast. Menjinakannya dengan begitu mudah. Falling Flowers memiliki Treasure Beast, jadi dia tahu betapa berharga dan sulitnya menjinakkannya. Seberapa kuat kekuatan dan kemampuan spiritual Kincuan. Menjinakkan Treasure Beast sangat mudah. Sebenarnya, selain posisi Dewa Tujuh Bunga dan Buddha Emas, alasan lain Kincuan adalah bahwa tikus intan berhubungan dengan Buddha. Itulah mengapa sangat mudah bagi Kincuan untuk menjinakkannya. Kincuan juga orang yang ditakdirkan bersama Buddha. Tikus intan tidak memiliki bulu. Tubuhnya sebesar kepalan tangan, seperti berlian. Cakar dan giginya sangat tajam sehingga bisa menggigit logam keras. Legenda mengatakan bahwa ketika tikus intan mencapai puncaknya, ia dapat menggigit senjata dewa. Hal kecil ini sangat indah. Meski disebut tikus berlian, itu berbeda dengan tikus. Setelah berurusan dengan pemuda jelek ini, Falling Flowers juga menghela nafas lega. Langkah selanjutnya adalah mematahkan formasi keinginan logam lima unsur. Kincuan terlalu malas untuk bergerak. Dia merilis Treasure Beast Diamond Rat. Dengan hal kecil ini yang memimpin, kelompok itu dengan mudah melewati formasi. Tikus berlian binatang harta karun dapat mematahkan formasi dan jimat tipe logam. Setelah melewati formasi keinginan logam lima elemen, ada sebuah lembah di depan. Begitu mereka memasuki lembah, wajah Kincuan dipenuhi dengan keterkejutan. Di kejauhan berdiri seorang gadis. Dia memiliki wajah cantik tanpa riasan. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti giyok. Dia memancarkan aura dunia lain. Saat ini, dia tersenyum pada Kincuan. Kincuan mengambil dua langkah ke depan karena terkejut. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia kaget karena melihat bunga jatuh dan orang asing juga heboh. Dia mengulurkan tangannya dan menarik mereka berdua. Ini adalah setan. Ini adalah setan. Kincuan mengaktifkan mata dewa emasnya secara ekstrim dan melihat ke atas. Bab 556. Dengan satu pandangan, Kincuan sangat terkejut. Itu adalah tumpukan tulang kemerahan. Ini adalah kerangka, kerangka wanita yang sangat cantik. Namun, ia memiliki sepasang mata hitam yang memancarkan sinar yang menggetarkan hati. Apakah ini boneka lain? Jika Anda disihir, Anda akan dibunuh oleh kerangka merah muda ini dalam satu pukulan. Bahkan jika Anda memiliki jimat pengganti atau liontin giyok, itu tidak akan berguna. Luohua dan Moren terpana dengan tindakan Kincuan. Kemudian, lapisan keringat dingin muncul di dahi mereka. Pada saat ini, mereka sadar. Meskipun mereka masih melihat orang yang mereka lihat sebelumnya, mereka tahu bahwa itu pasti palsu. Bagaimanapun, ini adalah menara Tiandu. Namun, mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Karena orang yang mereka lihat adalah orang yang paling dekat dengan mereka. Atau lebih tepatnya, orang yang paling penting bagi mereka, atau orang yang rela mereka korbankan untuk hidup mereka. Bagaimana mereka bisa mendekati orang seperti itu? Yang dilihat Kincuan adalah Cu Si dan Kingsu. Namun, Kincuan memiliki mata dewa emas, jadi ketika dia mengaktifkan mata dewa emas, dia melihat setumpuk tulang merah muda. Baru setelah itu, dia bisa menyerang. Kalau tidak, bahkan jika dia tahu itu palsu, dia tidak akan bisa mendekati Cu Si dan Kingsu. Saat Kincuan hendak bergerak, aroma samar tercium. Kerangka merah muda itu bersinar, dan Kincuan melihat ibunya. Cuaner. Tubuh Kincuan bergetar. Dia menutup matanya. Ini adalah waktu untuk menguji kemauan seseorang. Terkadang, seperti ini. Anda tahu itu tidak nyata, tetapi Anda tidak berdaya. Kali ini, bagaimanapun juga, dia melihat ibunya. Meskipun dia tahu itu palsu, dia pasti tidak akan mendekatinya. Kincuan bisa merasakan dia semakin dekat dan dekat. Dia sudah lama tidak bertemu ibunya. Sekarang dia melihat ibunya, dia merasakan banyak emosi. Dia bahkan merasa sedikit berterima kasih atas formasi ini. Dia bisa melihat ibunya, Cu Si dan Kingsu. Ibu-ibu. Kincuan tersenyum dan memanggil. Kerangka merah muda itu sedikit bergetar. Itu sangat halus, sangat halus sehingga hampir tidak terdeteksi. Cuaner. Saudara mudakin, saudara mudakin. Luo Hua buru-buru menarik Kincuan kembali dengan kaget. Kincuan, Kincuan, orang asing itu juga terkejut. Aku baik-baik saja. Aku sudah lama tidak bertemu ibuku, kata Kincuan lembut. Tulang kering merah muda berjalan di depan Kincuan. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Kincuan. Kincuan tersenyum padanya. Di mata Kincuan, ini adalah ibunya. Ibu, aku sangat merindukanmu. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Mata jernih dan aura alaminya. Kincuan merasakan tangan hangat di kepalanya. Dia bahkan bisa merasakan gerakan halus tangan itu, seolah hendak memasukkan jari-jarinya ke kepala Kincuan. Tapi kata-kata ini, mata jernih itu, dan ekspresi tulus itu, sepertinya tidak tersihir sama sekali. Mendesah. Kincuan sepertinya mendengar desahan samar. Memadamkan. Itu menghilang. Yang membuat Kincuan kaget adalah formasinya rusak. Apa yang muncul di depan Kincuan dan yang lainnya adalah formasi teleportasi ke lantai 6. Di sampingnya ada formasi teleportasi ke aula lantai pertama. Kincuan menatap mereka lagi. Luohua benar-benar berkonflik. Mereka sudah melewati lantai 5. Ini jelas tidak mudah. Orang harus tahu bahwa setiap lantai sangat berbahaya. Mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Tidak mudah untuk mencapai titik ini. Keuntungan mereka pasti sangat besar. Tapi manusia terkadang seperti ini. Mereka seperti ular yang mencoba menelan gajah. Luohua seperti ini sekarang. Dia memandang Kincuan dan menggertakkan giginya. Saya memilih untuk pergi ke lantai 6. Saya juga, orang asing itu tertawa. Kalian memilih jalan kalian sendiri. Kuharap kalian tidak menyesalinya. Kincuan berkata dan berjalan ke formasi teleportasi ke lantai 6. Luohua dan orang asing itu juga berjalan. Dalam sekejap, mereka muncul di lantai 6. Saat mereka masuk, Kincuan tersenyum. Itu memang benar. Apa yang dia lihat di depannya adalah hutan yang membentang sejauh mata memandang. Pohon-pohon raksasa mengjulang ke langit. Mereka begitu besar sehingga mengejutkan. Setiap pohon kuno bisa menembus awan. Ini adalah lantai 6 menara Tiandu. Formasi kayu hijau 5 elemen. Tempat ini dipenuhi dengan kehidupan. Kincuan memandang Luohua dan orang asing itu. Keduanya berencana untuk tinggal sampai akhir. Dia tidak keberatan. Sebenarnya, dia telah merencanakan Nan Yue Song untuk tetap tinggal sampai akhir juga. Tetapi setiap orang memiliki pilihan mereka sendiri. Dia tidak bisa memaksa mereka. Selain itu, dia tidak percaya diri. Namun, keduanya mempercayainya dan mengikutinya sampai ke lantai 6. Lantai 6 menara Tiandu. Ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Memecah formasi itu mudah. Mereka yang tahu bagaimana melakukannya tidak akan sulit. Mereka yang tidak tahu cara membaca formasi akan mengira itu seperti membaca buku dari surga. Ada tiga inti formasi. Melanggar satu akan dianggap sebagai melanggar formasi. Inti formasi pertama. Ketika Kincuan menemukannya, dia tertegun. Itu adalah perjanjian besar, atau lebih tepatnya, iblis pohon. Legenda mengatakan bahwa ada perjanjian di zaman kuno. Secara alami, yang ada di menara Tiandu bukanlah pengkhianat sejati. Ini adalah ilusi yang diciptakan oleh formasi. Setan pohon itu besar dan bisa bergerak. Cabang mereka yang tebal adalah lengan mereka. Mereka bisa mencambuk, mengikat, dan menyerap kekuatan hidup target mereka. Saat mereka bertiga muncul, mereka masih jauh. Cabang besar seperti naga kayu melilit mereka bertiga. Hah! Suara pemecah angin yang besar bisa terdengar. Cabang hijau giok menutupi langit dan menyapu ke arah Kincuan dan dua lainnya. Pedang surgawi gigi naga. Kincuan menyapu pedang di tangannya. Logam adalah lawan yang sempurna untuk kayu. Seratus bunga nol. Luohua segera menggunakan hundred flower zero. Pohon-pohon di sekitarnya dengan cepat layu. Bahkan naga kayu iblis pohon raksasa telah kehilangan sebagian besar vitalitasnya. Itu langsung ditebang oleh pedang Kincuan. Semua ciptaan Kincuan dao memberi energi kehidupan. Seratus bunga nol luohua menyedot energi kehidupan. Setan pohon ini secara alami tidak bisa dibandingkan dengan setan pohon dan trin kuno. Namun, itu masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan dalam pertempuran melawan ahli tingkat raja. Jika bukan karena seratus bunga nol luohua, cabang-cabangnya akan sulit untuk ditangani. Pedang abadi gigi naga Kincuan cukup tajam. Dengan tambahan posisi emas dari sembilan posisi naga ilahi dan posisi emas dari formasi lima elemen Buddha suci, dan seratus bunga nol luohua, mudah untuk disapu. Trin dan setan pohon adalah makhluk ajaib. Mereka milik perlombaan kayu spiritual. Mereka biasanya akan tinggal di tempat yang tetap dan tidak akan pergi jauh. Namun, tidak ada ras seperti itu di alam roh. Setelah membunuh iblis pohon ini dan menghancurkan satu inti formasi, kemampuan luohua masih sangat kuat. Bersamanya, Kincuan merasa bahwa mereka masih memiliki harapan untuk berjalan sampai akhir. Mereka bertiga berjalan menuju inti formasi kedua. Untuk mematahkan formasi ini, mereka harus mematahkan tiga inti formasi. Inti formasi ini adalah formasi Finnwood. Ada lusinan di menpohon yang berdiri di posisi tertentu. Cabang ulet mereka mengandung kekuatan menakutkan yang bisa menyerap kekuatan hidup. Apa yang harus mereka lakukan adalah membunuh lusinan setan pohon ini atau melewati formasi kayu anggur ini. Bab 557. Formasi pohon anggur. Ini adalah formasi pelindung. Legenda mengatakan bahwa puluhan ribu Trin membentuk formasi pelindung dan dikatakan mampu membunuh keberadaan yang menakutkan. Lusinan Trin membentuk formasi pohon anggur dan kekuatannya sudah begitu mengerikan. Untungnya, perjanjian ini tidak terlalu kuat. Kekuatan mereka didasarkan pada kekuatan orang yang mencoba menantang menara Tiandu. Jika mereka benar-benar perjanjian kuno, mereka bertiga akan terbunuh dalam sekejap. Kincuan melihat formasi dan mengaktifkan mata dewa emasnya. Kemudian, dia melihat jalan yang bisa mereka lewati. Namun, itu memiliki persyaratan kecepatan yang tinggi. Jika mereka terlalu lambat, mereka akan terjerat. Begitu mereka terjerat, pada dasarnya mereka akan kehilangan nyawa di sini. Aku akan membawa kalian kemari. Namun, kalian hanya bisa membawa satu orang dalam satu waktu. Celah yang ditinggalkan oleh Trin ini hanya bisa menampung paling banyak dua orang. Apalagi kalian berdua harus saling berpelukan. Siapa yang akan pergi pertama? Tanya Kincuan. Luohua ragu-ragu, nona modulu. Orang asing itu tidak berdiri di atas upacara. Kincuan menatapnya. Pelukan ini sangat istimewa. Kincuan melihat bahwa orang yang perlu dipeluk harus memeluk lehernya dan melingkarkan kakinya di pinggangnya untuk menghemat ruang. Kalau tidak, beberapa tempat tidak bisa dilewati. Orang asing itu tersipu dan berdiri di depan Kincuan, tidak tahu harus berbuat apa. Peluk leherku dan lilitkan kakimu di pinggangku. Jangan rentangkan kakimu keluar. Kata Kincuan. Kesunyian. Orang asing itu menggigit bibirnya yang seksi dan memeluk leher Kincuan. Dia melingkarkan kakinya di pinggang Kincuan dan membenamkan wajahnya di lehernya. Wanita memiliki sepasang kaki yang panjang dan ramping. Itu sangat bagus. Kincuan membuang pikirannya yang mengganggu dan bergerak, dengan cepat melewati deretan pohon rotan. Alasan mengapa dia berani begitu yakin adalah karena dia telah mencapai alam sembilan istana, dan langkah susunnya telah mencapai alam sembilan istana. Sembilan istana yin yang melintasi tangga dunia. Wah-wah. Kecepatan Kincuan terlalu cepat. Dia telah melewati bahaya demi bahaya beberapa kali. Selain itu, jarak di antara mereka tepat. Tubuh mereka menempel erat satu sama lain. Untuk menghemat ruang, perut mereka ditekan satu sama lain, dada mereka ditekan satu sama lain, bahkan menekan dada orang asing ke bawah. Namun, elastisitas dan ukurannya yang menakjubkan itu membuat darah Kincuan mendidih. Kali ini, itu fatal. Ada reaksi langsung. Tubuh orang asing itu melembut saat dia merasakan kehadiran Kincuan. Saat tubuhnya rileks, ekspresi Kincuan berubah. Dia mengulurkan tangan dan meraih pantat montoknya. Kamu lelah hidup. Orang asing itu sedikit gemetar dan sekali lagi melilit Kincuan. Ia bahkan membuka mulutnya dan menggigit leher Kincuan. Wanita bodoh, lepaskan. Kincuan terdiam. Pada akhirnya, Kincuan memandangi orang asing yang berdiri di depannya. Dia menggigit bibirnya dan tersipu, menatap Kincuan dengan keras kepala. Aku akan dibunuh olehmu cepat atau lambat. Kamu bajingan, kamu yang nakal dulu. Orang asing itu menatap Kincuan dengan mata berbinar. Kincuan menghela nafas, tunggu di sini sebentar. Aku akan membawa Luohua. Orang asing itu mengangguk. Kincuan melewati formasi dan kembali. Luohua sedikit tersentuh saat melihat Kincuan kembali. Itu sangat berbahaya, namun dia masih bisa kembali. Terkadang, dalam menghadapi bahaya besar, kejujuran dan kebaikan hanyalah ilusi. Jika Anda bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri, siapa yang akan peduli dengan orang lain? Suami dan istri adalah burung dari hutan yang sama. Ketika bencana datang, mereka akan terbang secara terpisah. Selain itu, mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai teman. Paling-paling, mereka adalah kenalan. Namun, keduanya menghadapi masalah. Dua laki-laki, kenapa mereka harus menggunakan posisi yang ambigu seperti itu? Masalahnya adalah Luohua tidak berbeda dengan wanita cantik. Jika dia bereaksi, Kincuan tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Luohua juga sangat malu. Dia bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi itu adalah pilihan antara hidup dan mati. Oleh karena itu, kecanggungan semacam ini dapat dikompromikan. Bahkan jika itu sedikit lebih canggung, dia masih bisa menerimanya. Luohua memeluk leher Kincuan dengan tidak wajar. Tubuh Kincuan bergetar. Ini membuat Luohua menjadi kaku. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia melingkarkan kakinya di pinggangnya? Huh, aku tidak pernah berpikir bahwa aku harus begitu akrab dengan seorang pria suatu hari nanti. Kincuan tersenyum pahit saat melihat Luohua. Luohua ingin menangis sekarang. Dia telah berkorban lebih banyak. Dia tidak mengeluh, tetapi dia mulai mengeluh. Dia benar-benar ingin mengatakan bahwa dia tidak. Dia mengatupkan giginya dan memeluk erat pinggang Kincuan. Dia juga membenamkan wajahnya di pelukan Kincuan. Kincuan terdiam. Dia merasa bahwa dia bukan laki-laki. Atau lebih tepatnya, dia menyukai pria. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Banyak pria tidak peduli bahwa dia laki-laki, mereka hanya ingin berhubungan intim dengannya. Bertemu dengan Luohua, dia telah menemukan segala macam hal yang canggung. Karena dia laki-laki, Kincuan tidak terlalu mempedulikannya. Dia memegang pantatnya dengan kedua tangan. Tangannya begitu halus dan melenting sehingga jantung Kincuan mulai berdetak lebih cepat. Kincuan tidak ingin mengambil keuntungan darinya, tetapi dia takut dia akan bereaksi dan menjadi lebih canggung. Tubuh Luohua tiba-tiba bergetar. Dia hanya bisa memeluk lengan Kincuan dengan erat. Dia memarahi dalam hatinya, dia sudah mengambil keuntungan darinya. Kenapa dia berpura-pura menjadi laki-laki? Dia bahkan tidak punya mood untuk menangis sekarang. Kakak Luohua, alangkah baiknya jika kamu seorang wanita. Kincuan menghela nafas. Sayang sekali, Kincuan segera merapal mantra setelah mengatakan itu. Luohua terus memarahi Kincuan di dalam hatinya. Nafas hangat dari telapak tangannya di pantatnya membuatnya mati rasa. Seluruh tubuhnya sakit dan lunak. Kakinya terasa seperti akan mengendur. Kincuan terkejut. Hei, sial, apakah kamu mencoba mati? Jepit erat-erat. Luohua memeluk Kincuan dengan erat. Tingkah laku, aku perempuan. Luohua mengerutu di samping telinga Kincuan. Kincuan tertegun. Kemudian, beberapa naga kayu terbang ke arah mereka. Kincuan memeluk Luohua dengan erat dan melewati naga. Dia mengulurkan tangannya dan memukul pantatnya dengan keras. Dengan baik, renyah dan jernih. Jenis yang menggunakan banyak kekuatan. Bahkan jika dia perempuan, kamu tidak bisa mengatakannya saat itu. Aku hampir dibunuh olehmu. Kincuan berkata dengan galak. Luohua hampir pingsan. Pantatnya disentuh dan dia bahkan dipukul. Setelah melewati mantra, Luohua sangat tenang. Mungkin karena ada orang asing di sekitarnya, tapi dia akan memelototinya dari waktu ke waktu. Masih ada satu poin mantra terakhir yang tersisa. Setelah mengetahui bahwa Luohua adalah seorang gadis, Kincuan tidak bisa tenang untuk sementara waktu. Namun, ini membuat Kincuan ketakutan. Ini adalah wanita yang sangat licik. Sebaiknya jangan memprovokasi dia. Mereka bertiga sampai pada titik mantra terakhir. Ada hutan bambu di sini. Ada sebuah rumah bambu yang terbuat dari bambu ungu. Angin sepoi-sepoi membelai wajah mereka. Itu sangat indah. Kincuan bingung saat melihat tempat ini. Bagaimana mereka bisa melewati mantra ini? Karena Kincuan tidak bisa melihat atau merasakan bahaya apapun. Kincuan bahkan merasa sangat mungkin untuk berjalan begitu saja. Tiba-tiba, Kincuan melihat sebuah pohon kuno yang akan layu. Pohon kuno itu tidak terlalu besar, tetapi memberikan perasaan perubahan. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Kincuan berjalan mendekat dan menyentuh pohon kuno itu. Dao semua makhluk hidup. Kekuatan hidup yang kuat mengalir ke pohon kuno. Bab 558 Saat ini, Kincuan telah berhenti menggunakan kekuatan Dao segala ciptaan, tetapi pohon kuno itu masih perlahan memulihkan vitalitasnya. Saat Kincuan hendak menarik telapak tangannya, kekuatan hidup yang kuat mengalir dari telapak tangannya ke tubuh Kincuan. Sungguh kekuatan hidup yang murni. Engah. Titik akupuntur tertentu di tubuhnya sepertinya telah terbuka. Kekuatan misterius bangkit dari tubuhnya, memancarkan kekuatan hidup yang sangat besar. Dao dari semua ciptaan telah menembus. Dia telah mencapai level selanjutnya. Wajah Kincuan cerah. Jadi yang terakhir adalah kesempatan, tetapi membutuhkan beberapa kekuatan dan konsep kehidupan. Ini membuat Kincuan sangat puas. Penggunaan Dao of All Creation tidak terukur. Itu adalah Dao mendasar, dan memiliki efek besar pada kemampuan apapun. Apakah itu manusia, binatang iblis, atau tumbuhan, mereka semua hidup. Dao of All Creation memiliki efek pada aura kehidupan. Keterampilan bela diri Kincuan, binatang iblis, formasi, jimat, dan sebagainya, semua kemampuannya telah meningkat pesat. Formasi Greenwood 5 Elemen menghilang. Mereka bertiga melewati formasi Greenwood 5 Elemen, dan kemudian jalan kuno muncul di depan semua orang. Jalan kuno itu besar dan panjang, dan ada beberapa boneka lapis baja emas di atasnya. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah formasi kuno rahasia. Mereka harus melewati jalan kuno ini untuk melewati lantai 6. Kincuan melihatnya. Hanya ada tiga boneka lapis baja emas, dan mereka dibagi menjadi bagian depan, tengah, dan belakang. Karena itu, dia hanya perlu berurusan dengan satu per satu. Boneka lapis baja emas tingginya lebih dari 10 meter, dan konon terbuat dari kayu kuno yang berumur 10 ribu tahun. Mereka mengenakan baju besi emas dengan kekuatan pertahanan yang menakutkan, dan tubuh mereka tertutup seluruhnya. Mereka membawa pedang emas besar. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak. Ayo pergi. Jika kita ingin lulus, kita harus mengalahkan mereka. Kincuan berkata sambil memimpin jalan ke jalan kuno. Begitu mereka memasuki jalur kuno, mereka merasakan seluruh jalur kuno bergetar. Pada saat yang sama, pria lapis baja emas pertama bergegas ke arah mereka. Posisi Dewa Tujuh Bunga, formasi lima elemen Buddha Suci. Kemudian, dia langsung melepaskan Dragon Leopard Beast, Diamond Rat, dan Great Earth Gold Dragon Bear. Dengan posisi Dewa Tujuh Bunga dan posisi formasi emas, tikus intan menyerbu ke arah pria lapis baja emas. Tikus baja emas mahir dalam elemen logam dan memiliki beberapa kemampuan khusus. Berderak. Kincuan terkejut menemukan bahwa boneka lapis baja emas yang tidak dapat dihancurkan oleh binatang naga panter memiliki lubang yang ditembus oleh tikus intan. Karena tubuh naga macan tutul lebih besar, ia tidak bisa mendekati tubuh pria lapis baja emas itu. Kali ini, Kincuan tersenyum dan memutuskan untuk tidak bergerak. Dia akan menggunakan Golden Dragon Finn untuk menjebaknya dan kemudian pergi. Itu baik-baik saja untuk hanya melewati. Tidak perlu menghancurkannya. Tapi sekarang, tidak perlu. Tikus berlian binatang harta karun bisa memecahkannya. Dapat dikatakan bahwa Tracer Beast Diamond Rat adalah musuh dari formasi kuno rahasia ini. Dia dengan mudah melewati formasi kuno rahasia. Ini juga membuat Kincuan menyadari nilai tikus intan dan ketajamannya yang mengerikan. Sampai batas tertentu, itu bahkan lebih menakutkan daripada binatang macan tutul naga. Karena tubuhnya lebih kecil, ia bisa langsung membuka sedikit dan langsung mengebor. Dalam hal kemampuan ini, binatang macan tutul naga tidak bisa. Bahkan jika itu adalah binatang iblis sebesar gunung, jika tikus berlian harta karun mengebor tubuhnya, itu hanya akan mati. Itu bisa mengebor lubang di tubuhnya, langsung menggigit jantungnya, dan menggigit tulangnya. Berjalan keluar dari formasi kuno rahasia, dua susunan teleportasi lagi muncul di depan ketiganya. Salah satunya adalah susunan teleportasi ke lantai tujuh, dan yang lainnya adalah susunan teleportasi ke aola di lantai pertama. Kincuan sangat tenang, tapi Luohua dan Moren sama sekali tidak tenang. Selama mereka menginjaknya, mereka akan mencapai lantai tujuh. Dalam seribu tahun terakhir, hanya ada satu orang yang bisa mencapai lantai sembilan pagoda Tiandu. Luohua memandang Kincuan, dia tahu bahwa jika dia mengandalkan dirinya sendiri, mustahil baginya untuk mencapai lantai sembilan atau tujuh. Jadi kali ini, dia menatap Kincuan lagi. Suasana hati Moren sebenarnya mirip dengan Luohua. Dia juga tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Jangan lihat aku, kalian putuskan sendiri. Jika aku bisa menyelamatkanmu, aku akan melakukannya. Jika aku tidak bisa, jangan salahkan aku. Aku bahkan mungkin kehilangan nyawaku. Jadi pikirkanlah, itu bukan Aide buruk untuk kembali sekarang. Jika kamu menginjaknya, kamu mungkin tinggal di sana selamanya. Kincuan menatap mereka. Pada akhirnya, Luohua mengatupkan giginya dan berkata, aku akan pergi ke lantai tujuh. Moren tersenyum dan berkata, aku juga akan pergi. Kincuan menggosok kepalanya dan langsung berjalan kesusunan teleportasi ke lantai tujuh. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Dia berharap mereka tidak menyesalinya. Kincuan juga berharap mereka bisa berjalan sampai akhir. Memadamkan. Lantai ketujuh pagoda Tiandu. Begitu masuk, mereka langsung sampai di ruang kosong yang lebarnya hanya puluhan meter. Puluhan meter jauhnya, ada hujan meteorit. Meteorit di sekitarnya jatuh terus-menerus dengan api. Yang kecil sebesar rumah kecil, dan banyak yang sebesar gunung kecil. Mereka berada di platform batu yang lebarnya puluhan meter. Mengelilingi mereka adalah jurang maut, dan meteorit besar ini jatuh ke jurang dengan api. Mereka bertiga tercengang. Mereka tidak bisa melihat akhirnya. Mereka benar-benar akan terjebak di platform batu ini. Meteorit itu seperti tetesan hujan dan sangat padat. Apalagi mereka sebesar gunung. Tidak mungkin terbang di atas tunggangan terbang. Selain itu, tidak ada akhirnya. Kincuan mengalihkan pandangannya dan melihat ke platform batu. Jika tidak ada kejutan, cara untuk meninggalkan tempat ini pasti ada di sini. Sangat cepat, Kincuan melihat susunan teleportasi yang ditinggalkan. Matanya menyala. Sepertinya masalahnya ada pada susunan teleportasi ini. En, matanya bersinar lagi. Kemudian, Kincuan mulai memperbaikinya. Kemampuan Kincuan sangat kuat, jadi tidak sulit. Dengan sangat cepat, dia memperbaikinya. Namun, ada masalah. Array teleportasi ini hanya dapat digunakan dua kali, dan setiap kali hanya dapat menteleportasikan satu orang. Kali ini mereka bertiga terdiam. Sejujurnya, Kincuan memiliki beberapa pemikiran aneh saat ini. Jika mereka terjebak di sini, mereka akan terjebak sampai mati. Orang asing itu berdiri dan menatap Kincuan dan Luohua dengan ekspresi rumit. Pada akhirnya, dia berjalan ke susunan teleportasi. Kincuan dan Luohua tidak menghentikannya. Mereka hanya menyaksikan saat dia berjalan ke susunan teleportasi. Setelah kilatan cahaya, orang asing itu menghilang. Ini bagus. Dari mereka berdua, hanya satu yang bisa pergi. Ketika kamu bisa pergi tetapi tidak bisa menyelamatkanku, kamu akan meninggalkanku. Hari ini telah tiba, Luohua tersenyum pahit pada Kincuan. Kincuan melihat kekejauhan dan menggelengkan kepalanya, kamu bisa pergi. Mengapa? Luohua terkejut. Ini karena dia masih bisa tetap tenang saat orang asing itu pergi, karena masih ada satu orang yang bisa pergi. Luohua berpikir bahwa Kincuan ingin orang asing itu pergi agar dia bisa pergi dengan mudah. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Lagi pula, semua orang tidak suka membiarkan orang lain melihat sisi jahat mereka. Namun, hanya ada satu orang yang tersisa, dan dia ingin dia pergi. Dia tidak mengerti. Kincuan menarik pandangannya. Sebenarnya, sangat sulit baginya untuk mengucapkan tiga kata itu. Jika dia harus memberikan alasan, itu adalah pemikiran yang diberikan kepadanya oleh Buddha Emas di lautan kesadarannya. Samar-samar, ada semacam kebajikan, semacam pengorbanan diri, semacam semangat kepahlawanan, atau lebih tepatnya, dorongan hati. Bab 559. Kincuan bukanlah orang suci. Alasan mengapa dia bisa membuat keputusan ini adalah karena keinginan Buddha Emas. Dia percaya pada Buddha Emas kecil itu. Dia telah berkali-kali diselamatkan oleh Buddha Emas itu. Luo Hua tidak pergi. Dia hanya menatap Kincuan dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya tidak wajar. Bagaimanapun, dia menghadapi kematian. Jika Kincuan pergi, dia akan mati. Sebelumnya, setiap lingkaran teleportasi akan mendengar kata-katanya. Hidup atau mati adalah pilihannya sendiri. Jika dia tidak bisa menyelamatkannya, jangan salahkan dia. Dalam situasi ini, dia tidak akan bertarung dengan Kincuan untuk susunan teleportasi yang telah dia perbaiki. Saat ini, prinsipnya tidak akan berubah. Tidak ada alasan. Ayo pergi. Aku khawatir aku akan berubah pikiran jika aku terlambat. Kincuan berkata dengan acuh-ta'acuh. Aku tidak akan pergi. Ini prinsipku. Jika aku pergi, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang selama sisa hidupku. Luohua berkata dengan acuh-ta'acuh. Bahkan jika kamu seorang wanita, kamu adalah wanita yang bodoh. Kincuan menatapnya. Luohua tersipu. Dia memandang Kincuan dan berkata, Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Aku belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Bisakah kamu tinggal di sini bersamaku selama sehari? Setengah hari. Aku ingin kamu jatuh cinta dengan saya biarkan saya mengalami apa artinya menjadi seorang wanita di saat-saat terakhir hidup saya. Apakah itu tidak apa-apa? Kincuan tertegun. Dia bahkan bisa melakukan itu. Tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak menyukaimu. Jika kamu meninggalkan tempat ini, kamu bisa kembali ke lantai pertama. Kemudian temukan pria yang Anda sukai. Anda dapat berbicara dengannya sesuka Anda. Anda bisa menjadi wanita seperti yang Anda inginkan. Luohua tidak marah. Dia memandang Kincuan dan berkata, Jika saya pergi, apa yang akan Anda lakukan? Aku punya caraku sendiri. Aku tahu kamu tidak ingin mati. Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus memiliki kesempatan untuk hidup. Kami tidak memiliki persahabatan yang begitu dalam di antara kami, dan kami juga tidak memiliki perasaan pribadi satu sama lain. Pergi saja, jangan merasa bersalah, ini takdirku. Jika kamu bersikeras untuk tidak pergi, aku akan mati di sini bersamamu. Luohua berkata dengan sangat serius. Apakah kamu tahu bahwa kamu benar-benar bodoh? Kincuan berkata dengan serius. Kamu yang bodoh. Kamu sangat bodoh. Pada saat ini, suara Luohua telah berubah. Sekarang suara wanita, itu elegan, magnetis, dan dunia lain, dengan sedikit melodi mistis. Kincuan duduk di tangga dan memandangi meteor di sekelilingnya. Luohua berjalan ke sisinya dan duduk di sampingnya. Aroma samar tertinggal di udara. Dia adalah seorang wanita yang bisa bersaing dengan Master Sekte Dewi. Dia adalah wanita yang luar biasa, kecantikan yang tiada taraf. Apakah saya cantik? Luohua bertanya dengan lembut. Tidak cantik, sangat jelek. Kincuan bahkan tidak memandangnya. Kamu berbohong. Anda bahkan tidak melihat saya. Luohua tertawa ringan saat dia melihat Kincuan. Kincuan berbalik untuk melihatnya, dan dia tertegun. Rambutnya sekarang tersampir di bahunya, berkibar tertiup angin. Dalam sekejap, dia telah berubah menjadi pakaian wanita. Sosoknya yang sempurna dikelilingi oleh bunga-bunga yang jatuh, dan dia tampak seperti sedang dalam mimpi. Seperti peri bunga yang jatuh. Huff! Aku akan mati. Kamu bahkan tidak akan menyetujui permintaanku ini. Luohua memandang Kincuan dengan kesal. Luohua duduk di samping Kincuan. Apakah kamu ingin pergi sendiri, atau kamu ingin aku mengirimmu pergi? Kincuan menatapnya. Jika kamu benar-benar ingin aku pergi, aku akan melompat turun dari sini. Luohua berkata sambil tersenyum. Kincuan bisa merasakan bahwa dia tidak bercanda. Hari ini, dia merasa keduanya sangat bodoh. Dalam menghadapi kematian, mereka sebenarnya memilih untuk mati. Kincuan masih memiliki satu harapan, dan itu adalah patung Buddha Emas. Tapi Luohua ini benar-benar memilih untuk mati. Berapa banyak orang yang bisa begitu tenang menghadapi kematian? Kincuan merasa malu pada dirinya sendiri. Permintaan apa? Kincuan bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya. Aku ingin menjadi wanitamu. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Kata Luohua dengan wajah merah. Kau yakin tidak akan menyesal? Kincuan merasa sedikit gelisah. Aku tidak akan menyesalinya. Luohua berkata dengan lembut. Kincuan menariknya ke pelukannya dan menutupi bibir merah mudanya dengan bibirnya. Dia dengan rakus mengisap bibirnya. Keharuman lembutnya bertahan di udara. Seluruh tubuh Luohua menegang. Tangan Kincuan meraih pakaiannya. Tangannya sehalus mentega, sehangat batu giyok, dan bulat sempurna serta gagah. Itu membuat darahnya mendidih. Memadamkan. Platform menghilang. Segala sesuatu di sekitar mereka menghilang. Kincuan tercengang, Luohua tiba-tiba mendorong Kincuan pergi. Pada saat ini, dia sangat cantik. Dia menatap kosong pada dua lingkaran teleportasi yang muncul di depannya. Satu mengarah ke lantai delapan, sementara yang lain mengarah ke aulah lantai satu. Hanya ada satu formasi meteor elemen bumi di lantai tujuh. Tapi itu juga yang paling sulit. Saat ini, orang asing itu langsung diteleportasi ke aulah lantai pertama dari lingkaran teleportasi. Dia berdiri di aulah lantai pertama. Dia berkepala kacau. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Karena biasanya tidak mungkin mencapai lantai satu, wajahnya sedikit pucat. Jika Kincuan menggunakan lingkaran teleportasi untuk memperjuangkan kesempatan, dia akan mencapai lantai pertama. Dia tidak akan memiliki nasib dengan lantai delapan atau sembilan. Ini adalah ujian pilihan, ujian hati seseorang. Jika hanya ada satu orang di sini, itu mungkin ujian yang lain. Jika ada dua orang, itu mungkin ujian di mana hanya satu dari mereka yang bisa menggunakan lingkaran teleportasi. Kincuan juga sedikit malu. Meski keduanya tidak berkembang sampai akhir, pakaian Luohua tidak rapi. Kincuan bahkan bisa merasakan sedikit kehangatan di tangannya. Sebelumnya, Luohua mengira dia akan mati. Itu sebabnya dia melakukan ini. Sekarang dia tidak harus mati, mereka berdua sangat malu. Luohua hanya ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Kincuan kesal. Jika dia bertahan lebih lama, dia tidak akan begitu malu sekarang. Uhuk-uhuk, kita akan ke lantai delapan. Apakah kamu masih pergi? Kincuan berkata dengan canggung. Luohua menunduk dan berjalan ke sisinya. Dia sedikit mengangguk, iya. Kincuan dan Luohua berdiri di lingkaran teleportasi yang menuju ke lantai delapan. Lantai delapan, lantai delapan menara Tiandu. Kincuan sedikit bersemangat. Setelah melewati lantai ini, mereka akan langsung memasuki lantai sembilan. Ada kolam nirvana di lantai sembilan. Dalam seribu tahun terakhir, hanya satu orang yang mencapai tempat itu. Tapi dia juga tahu bahwa lantai delapan dan sembilan pasti sangat berbahaya. Asap naik dari lingkungan. Ini adalah medan perang kuno. Ini adalah medan perang kuno yang disimulasikan oleh susunan. Gemuruh. Langit dan bumi di sini gelap. Suara gelisah itu seperti guntur yang menggelinding, membuat darah seseorang mendidih. Ada semacam tekanan. Ada binatang iblis yang kuat di mana-mana. Ketika mereka melihat mereka berdua, mereka segera bergegas. Medan perang kuno. Ini adalah simulasi medan perang kuno. Sekarang, apa yang perlu dilakukan Kincuan dan Luohua adalah bertahan dan bertahan dari serangan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Kincuan melepaskan binatang iblisnya. Posisi Dewa Tujuh Bunga. Formasi Lima Unsur Buddha Suci. Mereka melihat pegunungan besar di kejauhan. Ayo pergi ke sana. Kita bisa mengurangi jumlah musuh di belakang kita. Kata Kincuan. Ya. Luohua dan Kincuan pergi ke sana. Kali ini, Luohua memanggil naga gajah dan monyet berbulu emas. Kincuan secara alami tidak terkejut. Luohua memandang Kincuan dan berkata dengan lembut, Kamu tahu. Aku merasakannya secara tidak sengaja. Kincuan berkata dengan lembut. Bersiap untuk pertempuran. Mereka datang. Luohua berkata dengan lembut. Gemuruh. Sekelompok 20-30 binatang setan bergegas. Itu adalah sekelompok serigala perang kuno. Bab 560. Dengan punggung menghadap gunung, Kincuan dengan cepat membuat formasi sederhana di belakangnya. Hanya ada beberapa lusin serigala raksasa ini. Kincuan dan Luohua tidak bergerak. Binatang macan tutul naga, monyet berbulu emas, dan tikus kingkong menyerbu langsung ke gerombolan serigala. Oh, oh, darah berceceran di mana-mana. Itu sangat luar biasa. Ke ceritaan yang mengental darah terdengar tanpa henti saat satu demi satu serigala raksasa jatuh ke tanah. Hanya dalam waktu singkat, lusinan serigala raksasa di tingkat ke-7 tahap raja telah terbunuh begitu saja. Posisi formasi Kincuan dan posisi Dewa Tujuh Bunga diberikan kepada tiga binatang buas, sedangkan dua lainnya diberikan kepada Luohua dan dirinya sendiri. Dua kursi lainnya diberikan kepada beruang naga emas bumi besar dan gajah naga. Kedua raksasa ini memiliki tubuh yang sangat kuat. Memblokir di depan mereka seperti dua perisai besar. Lusinan serigala raksasa baru saja mati ketika sekelompok Black Flame Demonic Beers muncul di kejauhan. Ada lebih dari seratus dari mereka, dan kekuatan mereka bisa dikatakan antara LF-7 dan LF-8 King Level. Setiap dari mereka hitam legam dan memancarkan api hitam. Tubuh mereka panjangnya puluhan meter, dan jumlahnya ratusan. Dari kejauhan, mereka tampak menakutkan. Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan mencabut panah. Mengaum. Hantu berbentuk naga menerkam. Itu adalah hantu naga emas dengan serigala naga emas. Karena terobosan dao semua makhluk hidup, kekuatan kahlian memanah Tyrannosaurus Kincuan dan kemampuan ilahi transformasi Dewa Serigala divinisasi keduanya meningkat pada tingkat yang sangat besar. Desir-desir. Kincuan segera menembakkan empat anak panah. Empat serigala draconik mengepung satu serigala draconik. Kincuan membunuh satu draconik wolf dengan setiap panah. Setelah terobosan dao semua makhluk hidup, panahan naga tiran yang menakutkan dapat langsung membunuh beruang setan api hitam ini. Berderak. Mengaum. Beberapa binatang iblis bergegas mendekat. Dengan posisi Dewa Tujuh Bunga dan formasi lima elemen Buddha Suci, binatang harta karun dapat dengan mudah dibunuh. Terutama treasure beast diamond rat, yang hanya seukuran kepalan tangan. Itu bisa langsung mengebor ke dalam tubuh binatang iblis dan menggerogoti otaknya, dengan cepat membunuh targetnya. Bahkan binatang macan tutul naga dan monyet roh berbulu emas dapat menggunakan metode ini. Lagi pula, black flame demonik BR memiliki tubuh yang besar. Seratus beruang api hitam iblis mati sebelum mereka bahkan bisa mencapai Kincuan dan orang asing itu. Kemudian, itu tenang. Kincuan tidak berani gegabuh dan terus mengatur formasi di sekelilingnya. Array yang membingungkan, Array ilusi, Array pembunuh. Kincuan merasa pasti ada keberadaan yang menakutkan. Tiba-tiba, Kincuan menyadari sesuatu dan melihat ke langit. Ketika dia melihat, dia benar-benar melihat awan gelap bergerak ke arah mereka. Awan gelap menutupi matahari saat ia dengan cepat melayang. Ini bukan awan gelap, Kincuan sudah melihatnya. Ini adalah gagak haus darah. Masing-masing gagak haus darah ini seukuran anak sapi dan memiliki mulut penuh gigi tajam yang bisa mengeluarkan racun korosif. Gigi tajam mereka bisa merusak eksistensi yang sangat tangguh. Mereka pada dasarnya haus darah, dan begitu mereka melihat darah, mereka tidak akan bisa membedakan antara teman dan musuh. Ada lebih dari seribu gagak haus darah dalam kawanan ini. Kincuan menembakkan panah ke langit. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan membentuk segel di udara. Grit Yin yang palm cell heaven covering hand. Dia menggerakkan kakinya dan menggunakan sembilan langkah menentang surga untuk bergegas ke langit. Jejak tangan kuno yang besar terbentuk di langit, membawa serta kekuatan langit dan bumi serta kekuatan Yin dan Yang. Itu jatuh dengan keras. Ledakan. Setidaknya sepertiga dari gagak haus darah terluka oleh sidik jari Kincuan. Darah berceceran. Kemudian, gagak haus darah ini mulai saling membunuh. Begitu mereka terluka, itu berarti kematian dan mereka akan segera dilahap oleh gagak haus darah di sekitarnya. Kincuan menggunakan busur dan anak panahnya untuk menembak dari jauh. Gagak haus darah ini berada di sekitar tingkat ketiga kelas raja, tetapi mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Mereka haus darah, cepat, dan bisa meludahkan racun. Dengan begitu banyak dari mereka yang menyemprot sekaligus, itu akan menjadi mimpi buruk. Tapi sekarang, gagak haus darah ini bahkan belum mencapai Kincuan, dan lebih dari setengahnya terbunuh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dua gelombang lagi datang, dan jumlahnya sudah mencapai 8 ribu. Meskipun jumlah ini tidak bisa dibandingkan dengan bis Tide, itu benar-benar menakutkan. Jika bukan karena formasi Kincuan dan beberapa treasure bis, dia tidak akan bisa bertahan. Setelah pertempuran ini, hampir 4 jam telah berlalu. 4 jam pertarungan tanpa henti, dan staminanya sangat terkuras. Menurut pengalamannya, akan ada masa istirahat kali ini. Mereka berbaring di lereng bukit. 8 ribu atau lebih binatang iblis telah lewat, dan seharusnya ada lebih dari 10 ribu di bawah. Ini harus menjadi gelombang terakhir. Luohua duduk di samping Kincuan, menatap Kincuan. Kincuan memandangnya dan bertanya, ada apa? Tidak ada. Apa menurutmu kita bisa mencapai tingkat ke sembilan? Luohua bertanya dengan penuh harap. Ada banyak harapan. Kincuan tersenyum. Menurutmu apa manfaat berendam di kolam nirvana? Luohua bertanya sambil tersenyum. Saya pikir itu kelahiran kembali. Kincuan memandang Luohua. Luohua tersenyum dan berkata, ini hanyalah salah satu keuntungan. Yang lainnya adalah tidak akan ada penghalang saat menerobos ke alam nirvana di masa depan. Mata Kincuan berbinar, alam nirvana adalah eksistensi yang melampaui alam kaisar. Meskipun sangat jauh, Kincuan bahkan belum mencapai alam kaisar, dan alam nirvana masih sangat jauh. Namun, Kincuan yakin bahwa dia akan memasuki alam nirvana di masa depan. Biasanya, orang perlu menggunakan pil nirvana untuk menerobos ke alam nirvana. Hal ini sangat langka. Berendam di kolam nirvana tidak hanya akan melahirkan kembali, tetapi juga meningkatkan bakat dan kultivasi seseorang. Itu jauh lebih bermanfaat daripada menggunakan nirvana pills. Ini adalah kesempatan, kesempatan yang sangat besar. Jika dia bisa mendapatkannya, maka secara alami akan ada banyak keuntungan baginya. Satu jam kemudian, gemuruh. Suara keras datang dari jauh. Ada gerakan di udara, di tanah, dan bahkan di bawah tanah. Sua-sua. Binatang iblis Kincuan sudah bergegas keluar. Aura surgawi murid ilahi. Kincuan langsung menggunakan celestial aura miliknya. Ini adalah gelombang terakhir. Jika dia menang, dia akan bisa masuk ke level ke sembilan. Kincuan sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya. Mengaum. Suara yang menghancurkan bumi. Hati Kincuan bergetar. Ia menoleh ke arah sumber suara. Itu adalah serigala besar berkepala sembilan. Itu benar-benar perak, dan panjang tubuhnya seratus meter. Itu megah, dan memancarkan tekanan yang menakutkan. Ini adalah alam Kaisar. Kincuan terkejut. Apakah ini Kaisar Rilem Demonic Beast? Intuisi Kincuan tidak salah. Seseorang hanya bisa memasuki menara surga jika mereka berada di bawah alam Kaisar. Namun, untuk memasuki menara surga, seseorang harus mengalahkan Kaisar Rilem Demonic Beast. Pantas saja hanya satu orang yang berhasil melakukannya dalam seribu tahun terakhir. Kesenjangan antara alam Raja dan alam Kaisar terlalu besar. Selain itu, masih ada 10 ribu binatang iblis selain binatang iblis Rilem Kaisar. Ini hanyalah tantangan yang mustahil. Pertempuran berlanjut. Untungnya, Kincuan telah menyiapkan mantranya sebelumnya. Transformasi ilahi bentuk serigala, panahan naga kekerasan, telapak tangan yin yang binatang iblis Kincuan dan luohua terlalu menakutkan. Paku dan rawa naga emas bumi beruang naga emas, bersama dengan telapak yin yang Kincuan, telapak tangan penutup surga, dapat membunuh sekelompok besar binatang iblis. Buka mantranya. Terima kasih telah menonton!